Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 22 Racun di racun penembus dada diperas oleh Rasul Cepat katakan siapa namamu Ciu Tonga Rasul penembus dada melepas tangannya lalu mundur satu tindak katanya Sampai sekian saja kalian boleh pergi kata Ciu Tong ketua BWE HWE dengan penuh kebencian Ciu Tong harus ingat perhitungan hari ini, hehehehe, ku tunggu pembalasanmu segera ketua BWE HWE ulapkan tangannya ke arah tertua dari keempat setan gantung yaitu Heng Si Hek sambil berseru Bawa pergi sekali berkelebat Heng Si Hek melejit ke samping Sumabing Jangan sentuh dia, cegah Rasul penembus dada sambil langkat sebelah tangannya Seketika Heng Si Hek terhenyak di tempatnya Gigi ketua BWE HWE HWE gemeretak menahan amarah yang tak terkendalikan, geramnya Apa maksud Cuan sebenarnya tidak apa dua Lekas kalian pergi ketua BWE HWE HWE memanting kaki dengan gemas dan dongkol Serunya, Cuan gunung tetap menghijau Wahir selalu mengalir, kelap kita bertemu lagi Habis berkata ia ulapkan tangan memberi perintah untuk mundur Maka bayangan orang berkelebatan suara roda kereta berkeletokan menjauh dalam sekejap Mati semua sudah pergi bersih Di pihak lain Sumabing merasa kejut dua heran dan tak habis mengerti Masa kedatangan Rasul penembus dada ini adalah khusus hendak menolong dirinya Sepasang mata Rasul penembus dada berkilat dua menyedot semangat menatapi wajah Sumabing Tiba dua jari duanya bergerak dua dari kejauhan beruntun ia menutup Seketika bebas tutupkan jalan darahnya, Sumabing bergegas melompat bangun terus merangkap tangan sambil berseru Atas pertolongan Tuan, kau jangan salah sangka Tukas Rasul penembus dada dengan suara dingin kaku tak berperasaan Kedatanganku ini bukan hendak menolong Kasumabing tertegun Tanyanya, lalu apa maksud kedatangan Tuan ini mengejar jejak ketua BWEHW AHWE? Kebetulan ketemu kau di sini ini memudahkan pekerjaanku Jadi aku yang rendah ini juga tengah kau cari ucapanmu benar untuk urusan apa Kau bernama Sumabing tidak salah murid siasin KH Ojang benar Seketika berubah sorot meter Rasul penembus dada Tau dua Sumabing merasa pandangannya kabur Belum sempat otaknya berpikir Sebuah cundrik yang berkilauan berhawa dingin Tau dua sudah mengancam di ulu hatinya Kecepatan gerak serangan ini benar dua susah dibayangkan Keruan melonjak keras jantung Sumabing Hanya sejenak wajah berubah pucat lalu kembali Seperti sedia kalah lagi dengan sikapnya yang angkuh dan keras kepala Katanya, cuan hendak terbuat apa menembusi dadamu Bergetar seluruh tubuh Sumabing Tanyanya, sebab apa sudah tentu harus ku beritahu kepada kau Sekarang jawablah pertanyaanku terakhir Loh T.J. Ugi itu apamu loh T.J. Ugi? Dia musuh besarku musuh besar benar Musuh besar yang harus ku beset kulitnya dan ku hancur leburkan badannya Ialah murid durhaka yang mencelakai gurunya sendiri Di mulut berkata begitu Dalam hati Sumabing tengah membatin Heran, mengapa pula menyangkut pada diri loh T.J. Ugi? Sejenak rasul penembus dada merenung Lalu tanyanya pula Jadi kau dengan dia adalah kakak adik Seperguruan jadi cuan ini tengah mengompres keteranganku Boleh dikata demikian? Kalau begitu maaf Selamanya aku yang rendah tidak suka diperasa Rasul penembus dada tertawa dingin Ancamnya, apakah kau tahu betapa nikmat bila dadamu ku tembusi dengan cundriku ini ha? Paling banyak mati Kau tidak takut mati Mengapa harus ditakuti Cukup gagah Sumabing menjadi besar? Semprotnya Cuan hendak membunuh orang Pasti ada alasannya Bukankah sudah mulai takut hektometer? Takut? Kutanyakan alasanmu hendak membunuh aku Gampang sekali sebabkah seperguruan dengan loh C.J. Terkenang oleh Sumabing peristiwa yang belum lama ini terjadi Karena ada hubungan juga dengan loh T.J.U.G Maka hampir saja jiwanya melayang di tangan P.K.A.P. Sian Niu Sekarang juga karena ada hubungan dengan loh T.J.U.G Maka Rasul penembus dada mencari dirinya Entah dari mana harus diterangkan persoalan ini? Maka lantas katanya dingin Aku sudah terjatuh di tangan cuan mau sembelih atau bunuh terserah kepadamu Tapi ada satu hal perlu kutekankan Kau boleh menggunakan alasan apa saja untuk membunuh aku Tapi jangan menyinggung nama loh T.J.U.G lagi Kalau tidak mati pun aku takkan meram mengapa Murid durhaka dan sampah kaum persilatan Bersumpah hendak menghancur leburkan tubuhnya Aku Lama dan lama sekali Rasul penembus dada tenggelam dalam pikirannya meneralangi apa yang harus dilakukan selanjutnya Akhirnya suaranya mendesis Sumabing Kau pasrah nasib saja Apapun alasanmu tidak berguna Kau sudah ditakdirkan untuk mati Sumabing menyeringai seram Ujarnya Silahkan turun tangan pada saat itulah Mendadak Rasul penembus dada malah menarik mundur cundriknya Dan berpaling ke arah dalam merimba Serta berseru lantang Siapa itu mens mebunyi seperti panca longok Lekas menggelundung keluar diam Dua sumabing memuji kagum akan kepandayan Rasul penembus dada yang lihai ini Sedikitpun dirinya tidak merasakan apa dua Sebaliknya dia malah mengetahui adanya seseorang yang mengumpet di dalam merimba Malah diketahui letak sembunyinya lagi Waktu Rasul penembus dada menarik cundriknya dan putar tubuh Kesempatan ini sebenarnya dapat digunakan sumabing untuk turun tangan membokong atau melejit menyingkir Tapi dasar sifatnya memang angkuh dan tinggi hati Tidak terpikirkan olehnya semua itu Dengan tenang ia tetap berdiri di tempatnya Memang apa yang diperbuatnya ini sangat tepat Dengan kepandayan Rasul penembus dada yang sedemikian tinggi Bila mana benar dua dia turun tangan membokong Kematianlah yang akan menimpa dirinya Begitulah bertepatan dengan habis ucapan Rasul penembus dada seorang aneh Yang berwarna serbah hitam legam bagai arang melompat keluar dari dalam merimba sana Racun diracun dalam benak sumabing berseru Bahwa racun diracun bisa muncul di situ pada saat itu pula benar dua susah dibayangkan Melihat keanehan bentuk orang yang mendatangi ini agaknya Rasul penembus dada juga merasa heran Sejenak tertegun lantas dan membentak Kawan kosan dari manakah akulah racun diracun oh racun diracun Kau tahu siapa aku ini Rasul penembus dada Jadi kau sudah tahu dan sengaja melanggar-melanggar Apa kau berani mengintip gerak-gerik Rasul penembus dada Apakah sudah bosan hidup racun diracun mengekeh tawa dingin Serunya, mulut besar yang sombong Aku racun diracun tidak ingin hidup lama Tapi kau juga akan menyesal karena usiamu pendek Hehehehe, kawan Kau sangka bisa menggunakan racun lantas bisa selamanya Selamat aku tidak berpendapat begitu Biar aku bicara terus terang Mengenai ilmu silat Mungkin aku yang rendah takkan terlepas dari tangan kejimu Tapi kawan belum tentu dapat lolos juga dari racun berbisaku Sumebing merasa kaget luar biasa Kiranya kedatangan racun diracun adalah hendak melabrak Rasul penembus dada yang sudah menggetarkan dunia perselatan ini Terdengar Rasul penembus dada tertawa dingin Ujarnya Racun diracun, sebelum kau menggunakan racunmu Mungkin jiwamu sudah melayang lebih dulu Racun diracun membalas dengan tawa sinisnya Semprotnya Mungkin sebelum tuan turun tangan membunuh Akukah sudah terkena racun berbisa yang menamatkan jiwamu Seandainya sekarang ini aku sudah terkena bisa Aku masih mampu mencabut nyawamu Sudah tentu, dengan kemampuan tuan segala racun berbisa Tidak akan dapat segera membinasakan jiwamu Tapi waktunya tidak akan lama Kalau tuan ingin mencoba Marilah kita gugur bersama bagaimana Betapa tinggi kepandayan Rasul penembus dada Taurung berdiri juga bulu romanya Musuh berani menamakan diri sebagai racun diracun Apalagi sudah tahu betapa menakutkan nama Rasul penembus dada Betoh orang masih berani datang dan menantangnya lagi Agaknya kedatangannya ini mempunyai pegangan yang mantap Oleh karena pikirannya ini segera ia berkata lagi Jadi kedatanganmu ini ada maksud tertentu bukan sedikit pun tidak salah Coba katakan alasanmu karena ada aku datang dia Maksudmu Sumabing benar hal ini bukan saja mengejutkan Rasul penembus dada Juga Sumabing merasa di luar dugaan Bahwa racun diracun meluruk datang adalah karena dirinya boleh dikata sangat mustahil Untuk dia kau datang? Memangnya kenapa ku harap tuan melepaskan dia ku rasa tuan salah alamat Tidak bisa karena dosa dua loh TGU Lantas dia harus mati konyol di bawah cundrikmu itu Hai kawan apa hubunganmu dengan dia hubunganku sangat terat Coba kau terangkan maaf aku tidak dapat menutur hektometer Kau sangka dengan obrolanmu itu lantas aku dapat melepaskan dia Begitu saja jadi tuan bersedia untuk gugur bersama Lebih besar lagi rasa kejut dan heran Sumabing Bahwa racun diracun adalah musuh bebu yutan tangguh Tak nyana kalau manusia paling berbisa ini rela dan ikhlas hendak berkorban jiwa demi kepentingannya Hal ini benar dua mustahil dan tidak masuk di akal Apa mungkin dia mempunyai sesuatu maksud tertentu? Benar, ia pernah memberi dorongan dan nasihat kepada dirinya untuk mencari mohoa Jikalau bunga iblis sudah didapat Maka tanpa syarat ia hendak mengembalikan pedang darah kepada dirinya Bahwa pedang darah dan bunga iblis adalah dua benda pusaka kaum persilatan yang diimpi duakan dan hendak diperebutkan Siapa mendapatkan kedua benda keramat itu Pasti kepandainya tiada taranya di dunia ini Apa tidak mungkin dia hendak meminjam tenagaku untuk mencari bunga iblis Lalu dari tanganku ia hendak merebutnya kembali? Tapi ini juga tidak mungkin Kalau pedang darah sudah berada di tangannya Mengapa dia sendiri tidak mau mencari bunga iblis itu Tentang ilmu silat dia lebih tinggi berlipat ganda dari dirinya Sumabing terlongo hampa Sungguh dia tidak habis mengerti kemana sebenarnya tujuan orang Kenyataan racun di racun rela menjual jiwanya untuk irinja juga mimpi pun dia tidak menduga Tengah ia menunduk menet pekur itulah terdengar rasul penembus dada tertawa dingin dan berkata Hambar, sobat, biarku sempurnakan keinginanmu Sambil berkata kakinya melangkah maju mendekati ke arah racun di racun Ketegangan semakin meruncing penuh nafsu membunuh Segera suma berhenti Bing Menggerung Dengan Serta merta rasul penembus dada langkahnya Lalu berpaling dan mencengek Beringas Menghentikan Kau tidak perlu kesusu Segera akan sampai giliranmu tutup mulutmu Bagaimana aku tiada ikatan atau hubungan apa dua dengan racun di racun Aku tidak sudi menerima budi luhurnya ini Jadi maksudmu Lepaskan dia pergi Kau urusan dengan aku saja Tapi dia sendiri mengatakan berhubungan erat dan kental dengan kau Dia bohong dan membual segera racun di racun menyela berkata Sumabing Tidak perlu main sangkal Aku tidak takut kepadanya Rasul penembus dada mendengus dongkol Kesisnya Tidak peduli bagaimana adalah kau sendiri yang mencari kematian Darah bergolak merangsang jantung sumabing Saking gugup ia berteriak panjang Jangan Sambil berteriak ia kerahkan seluruh tenaganya Sekali berkelebat ia maju menubruk Sambil kirim serangan ke arah rasul penembus dada Rasul penembus dada ganda tertawa ejek Enteng sekali sebelah tangannya Diayun bergelombanglah angin pukulannya bagai hujan badai derasnya Di tengah suara mengguntur dari benturan kedua pukulan yang dasyat itu Sumabing melolong panjang kesakitan Darah berhamburan dari mulutnya Badannya terpental terbang dan terbanting keras di kejauhan sana Agaknya rasul penembus dada belum puas begitu saja Lagi dua kakinya mendesak maju ke arah racun di racun Segera racun di racun angkat sebelah tangannya berseru Nanti dulu kau masih ada pesan apa yang perlu disampaikan Ku harap Tuan suka memberi kelonggaran sekali ini kepada dia Jiwamu sendiri sudah diambang kematian Buat apa kau mintakan belas kasihannya Sumabing mendengak sambil berteriak menggila Aku Sumabing tidak perlu mengemis kasihan orang lain Karena mulutnya terpentang darah menyembur lagi Sedang tubuhnya pun tergolek lemas di atas tanah Kata racun di racun lagi Jadi Tuan tidak mau mengampuni jiwanya Hektometer Termasuk jiwamu juga Kalau sementara bagaimana Boleh bukan? Sementara, apa maksudmu sasaran tepat yang harus kau cari sebenarnya adalah loh T.J. Ugi Sedang dia sendiri juga menjadi musuh besar loh T.J. Ugi Ku harap kau dapat memberi kesempatan untuk dia menunutut balas Dan lagi, bukankah Tuan juga mendapat perintah orang lain Tutup bacotmu Hal itu kau tidak perlu urus Tapi bagaimanapun juga aku minta Tuan suka memberi kesempatan sekali ini Kalau hari ini, bukankah terlalu berabe Setiap saat setiap waktu aku dapat mencabut jiwanya Kalau kesempatan hari ini hilang Bukankah besok sama saja Apa bedanya dan manfaatnya kelebihan hidup satu hari apa boleh buat Aku sendiri juga mendapat perintah untuk minta belas kasihan Hanya mendapat perintah dari siapa ku kira Tuan kenalkan pemilik benda ini Habis berkata ia merogoh keluar sebuah benda dari dalam bajunya Terus disodorkan ke depan mata rasul penembus dada Lalu cepat dua menyimpannya lagi Walaupun sumabing terluka parah tak mampu bergerak Tapi setiap pembicaraan kedua orang ini dapat didengarnya dengan jelas Entah mendapat perintah siapakah racun diracun untuk menolong jiwanya Lebih tidak diketahui lagi benda apakah yang dipertunjukkan kepada rasul penembus dada itu Bagaimana kawan kau adalah Suara rasul penembus dada penuh perasaan heran dan kejut Menganda benda ini ku harap Tuan dapat sementara melepas tangan Segera racun diracun menukas perkataan orang Sekian lama rasul penembus dada ragu dua dan bimbang Akhirnya berkata, baik, tapi hanya sementara saja Kelak sukarlah dikatakan Kalau begitu, ku ucapkan banyak terima kasih Tidak perlu Bayangan putih berkelebat bagai segumpal asap Bayangannya menghilang di balik hutan sebelah sana Racun diracun menghampiri ke arah sumabing Serta berkata, lukamu tidak keringan sambil mengertap gigi Sumabing merangkak bangun Sahutnya, tidak menjadi soal Hanya aku berhutang budi sekali lagi kepada Tuan Aku bekerja menurut perintah Kau tidak perlu ambil di hati Tuan mendapat perintah Dari siapa maaf tidak boleh ku beritahu Kepadakah sumabing menghela nafas panjang Katanya, biar kelaku balas kebaikanmu ini Selamat bertemu Lalu dengan sempoyongan ia berjalan keluar rimba Kau tidak boleh pergi Sumabing melengak dan menghentikan langkahnya Tanyanya, Tuan masih ada omongan kau harus berobat untuk memulihkan tenagamu Itu mudah dan dapat ku lakukan sendiri Yang ku maksud sekarang ini Biar ku bantu kau Memang sifat pembawaan sumabing ngangkuh dan keras kepala Selamanya dia tidak sudi terima budi orang lain Apalagi dia tengah curiga mungkin racun di racun mempunyai maksud tersembunyi yang belum diketahui Maka segera ia menyahut tawa Terima kasih akan kebaikanmu ini sumabing Keangkuhanmu ini tidak akan membawa faedah untuk kau Kalau kau bentrok lagi dengan orang dua bahwa Dalam keadaan luka parah dan tidak mampu membela diri Apakah sudah kau bayangkan akibatnya setelah tertegun sekian lamanya Sikap sumabing masih tetap kukuh Hal itu sudah ku pertimbangkan Racun di racun menggeleng kepala tanpa dapat berbuat apa dua Ujarnya, baiklah kau boleh pergi Jangan kau lupa selekasnya mencari bunga iblis Pedang darah tengah menanti kau sumabing membatin Seandainya tidak menemukan bunga iblis Pedang darah adalah milik ayahku Bagaimana juga aku harus merebutnya kembali Dalam hati ia berpikir demikian Namun di mulut ia menyahut Baik lalu dengan langkah sempoyongan ia tinggal pergi Mendadak sebuah bayangan putih berkelebat lagi Tau dua rasul penembus dada sudah melesat tiba lagi dalam merimba Kalau rasul penembus dada sudah pergi dan kembali lagi Hal ini membuat tergetar hati sumabing dan racun di racun Segera racun di racun mendahulunya menyapa Untuk apa cuan kembali lagi suara rasul penembus dada mendesis dingin Hampir aku kelupaan sebuah urusan besar Urusan apa serahkan pedang darah kepadaku Tergetar hebat hati racun di racun Tanpa terasa kakinya mundur dua langkah Serunya, mengapa harus ku serahkan kepadamu Kenapa kau tidak perlu tahu Lekaskah serahkan tidak bisa kau tahu Akibatnya barang itu tidak berada padaku Berada di Rasul penembus dada mengekeh tawa dingin Serunya, kawan taulah diri Benda apa yang kau kempit di ketiak kirimu itu Tanpa terasa berdiri bulu kuduk racun di racun Sungguh di luar sangkanya bahwa rasul penembus dada ternyata telah berhasil melatih ilmu aneh yang sudah lama menghilang di dunia persilatan Hingga matanya dapat melihat benda tersembunyi di balik baju Di lain pihak, Sumabing juga tidak kalah heran dan kejutnya Muka racun di racun adalah sedemikian hitam legam bagai arang Maka susah diketahui mimik wajahnya Tapi karena kena dikorek kedok rahasianya agaknya ia terkejut dan heran juga Rasul penembus dada tidak memberi hati desaknya lagi Kawan, bekerjalah melihat gelagat agaknya racun di racun kewalahan Terpaksa ia menyahut Tapi terlebih dulu aku harus melapor kepada pemilik benda yang kuunjukkan kepadamu tadi Justru karena memandang muka pemilik benda itu aku mau melepaskan Sumabing Ini sudah melanggar kebiasaanku tentang pedang darah itu, tak peduli siapa Pemiliknya harus diserahkan kepada aku Tiada kesempatan untuk kamu main debat Jadi Tuan benar dua memaksa sudah tentu adalah Sumabing yang tidak kuat menahan rangsangan amarahnya Serunya dari samping, Tuan mengandalkan pandayan hendak merampas dengan kekerasan Lebih baik kau tutup mulut tubuh racun di racun tergetar hebat menahan perasaan hati Sekian lamanya baru ia kuat menyahut dengan gemetar Tidak Sukar Tuan mengambil pedang darah itu Tapi kau harus mengambil jiwaku dulu Bukankah itu sangat gampang perlu dijelaskan terlebih dahulu Setelah kau memperoleh pedang darah Kau takkan kuat berjalan sejauh satuli Kau berani menggunakan racun ya Karena terpaksa, jadi maksudmu kita gugur bersama sedikit pun tidak salah Aku kuatir Sukar terlaksana keinginanmu itu ada lebih baik Tuan mencoba bagus sekali Mari mulai dibarangi dengan lenyap suaranya Rasul penembus dada mendesak maju secepat kilat Kelima jari tangannya bagai cakar Garuda mencengkram tiba Dengan kepandaian racun di racun yang lihai itu ternyata sedikit pun tidak mampu berkelit atau melawan Tau dua pergelangan tangannya sudah dicengkram oleh musuh Tapi pada saat itu pula dengan kecepatan luar biasa Sebelah tangan racun di racun yang lain juga sudah menampar tiba di muka lawan Maka terdengar rasul penembus dada menggeram keras Di mana pergelangan tangannya menggentak dengan keras Kontan tubuh racun di racun di sekengkelit jatuh dua tombak jauhnya Gebrak pertama ini, kedua belah pihak bergerak sedemikian cepat Seumpama kilat berkelebat hingga susah diikuti oleh pandangan mata Begitu menyentuh tanah, secepat itu pula tubuh racun di racun sudah melejit bangun Kontan mulutnya mengokak muntah darah Dan sebelum dia bernapas lega, tubuh rasul penembus dada dengan kecepatan bagai angin lesus merangsang tiba Di mana terdengar kain robe, jubah panjang di depan dada racun di racun sudah berlobang Tau dua pedang darah sudah berada di tangan rasul penembus dada Racun di racun berteriak beringas Kau sudah terkena racun tanpa bajangan Ditambah induk racun berlaksa tahun Ketahuilah, kau takkan bisa keluar dari rimba ini Sekarang ku perintahkan kau mengeluarkan obat pembunahnya Suara rasul penembus dada agak gemetar Kau bermimpi di siang hari bolong kau tidak mau keluarkan Tidak itu berarti kau mesti mati Termasuk dia juga kau sudah melulusi untuk melepas diadesis racun di racun mengertak gigi Sekarang ku cabut kembali pernyataanku itu Kau pelintat-pelintut dan menjilat ludahmu sendiri Kau lebih rendah dari sampah kaum persilatan Pergilah kalian menjadi pahlawan gagah di neraka Mendadak sebelah tangannya diayun ke atas Maka meluncurlah secarik sinar merah terang benderang menjulang tinggi ke langit Lalu katanya lagi, kawan, tanda pertolongan sudah ku lepas Sebentar lagi pasti datang orang untuk mengambil pedang darah ini Kau tidak menyangka bukan Sekali berkelebat tahu dua tubuhnya sudah mendekati sumabing Sebilah cundrik yang kemilau mengancam di ulu hati sumabing Racun di racun memekik kejut Serunya, baik Ku berikan obat pemunah sigap sekali Rasul penembus dada membalik tubuh menghampiri ke depan racun di racun pintanya Serahkan obat pemunahnya cepat Dua racun di racun mencetik dua butir peles obat Rasul penembus dada meraihnya ke dalam tangannya dan tidak segera ditelan Sinar matanya berkilat dua menatap racun di racun Katanya, kawan, kau menyebut diri sebagai racun di racun Dapatkah aku percaya akan obat pemunahmu ini racun di racun Mendengu segera semprotnya Cuan kau terlalu memandang rendah orang Baik, ku percaya kau takkan berani main gila Ku ingat kebaikanmu ini Habis berkata segera ia telan obat pemunah itu Rasul penembus dada Seru sumabing penuh kebencian Aku bersumpah untuk merebut kembali pedang darah itu Itu tergantung dari keberuntunganmu Lalu bayangan putih berkelebat ringan sekali Tubuhnya melejit hilang dari pandangan mata Dengan rasa penuh penyesalan sumabing menghadapi racun di racun Katanya, cuan, aku sumabing berhutang budi terlalu banyak kepadamu Biarlah kelak kita bicarakan lagi Lalu sambil beringsut dua ia berjalan pergi Racun di racun membanting kaki Lalu secepat kilat ia pun melayang pergi Sukar sekali sumabing menggerakkan kedua kakinya Seakan berlaksakati beratnya Setelah berjalan Sabtuli lebih di depannya Menghadang lagi sebuah hutan lebat yang gelap batinnya Aku harus mencari tempat tersembunyi untuk berobat Tengah berpikir itu didapatinya tidak jauh Di sebelah sana sebuah pohon besar yang berlobang Bergegasia menuju ke arah pohon besar itu Sekonyong dua terdengar suara kesiur angin di belakangnya Cepat dua sumabing membalik tubuh penuh kewaspadaan Terlihat seorang gadis cantik bakbida dari tengah berdiri lemah Gemulai di hadapannya tertaut hanya dua tombak Adik Sian, kau, kau, engkau bingkirannya Gadis cantik itu bukan lain adalah foakin Sian Yang sudah ada ikatan jodoh sebagai istri sumabing Secara tiba dua foakin Sian muncul dalam merimba Itu benar dua di luar dugaan sumabing Seketika teringat akan adegan dalam merimba Di luar kuil bobrok dulu Tanpa terasa merah jengah wajah mereka Adik Sian, bagaimana kau bisa datang kemari Kulihat ada beberapa orang anggota BWEHW AHWM Meronda di luar hutan Saking kepingin tahu Kucoba dua kemari memeriksa Eh, engkau bingkir, kau terluka benar Terluka oleh siapa sumabing menutur secara ringkas jelas Berkerut dalam alis foakin Sian Katanya penuh kasih sajang Engkau bingkir, kau perlu segera berobat Lalu dengan langkah lemah gemulai Ia datang menghampiri dan payang sumabing Masuk ke dalam lobang pohon Seumpama seorang istri setia tengah Melayani suaminya dengan penuh rasa cinta kasih Timbul suatu perasaan manis mesra dalam benak sumabing Apalagi bau harum yang memabukan perasaan itu Lebih dua membuat hati syurni layang dua Lobang pohon itu cukup besar Lebih setombak luasnya Cukup luas untuk mereka mengumpat sementara di situ Foakin Sian keluarkan dua butir pulung obat Lalu perlahan dua dijejalkan ke dalam mulut sumabing Serta katanya lemah lembut Engkau bingkir, biarku bantu kau Tidak perlulah Dengan keampuhan kiu yang sin kang dibantu hasiat obatmu Kukira cukup berlebihan baiklah Biar aku yang menjaga di luar Lalu ia menggeser maju ke mulut lobang Sedang sumabing segera duduk semadi mengerahkan tenaganya Seng waktu berjalan dengan cepat Seng sudah berganti malam Dalam kegelapan malam di dalam lobang pohon itu Sepasang kekasih tengah berinduhi tenggelam Dalam perasaan bahagia yang tak berujung pangkal Sambil menggelendot di dada sumabing Foakin Sian berkata malu dua Engkau bingkir, agaknya aku Kau kenapa aku, aku Setengah harian Foakin Sian tergagat tak kuasa mengeluarkan kata dua Dalam pandangan sumabing yang berkepandaian sedemikian tinggi Kegelapan malam tidak Menjadi soal dalam pandangan matanya Samar dua masih terlihat olehnya sikap malu dua dari wajah kekasihnya ini Adik Sian, sebenarnya ada apakah agaknya Aku, aku sudah punya Punya apa kepalan Foakin Sian memukul agak keras di dada bidang sumabing Serunya agak gemetar Dungu, aku tidak tahu keruan sumabing melengak dan garuk dua kepala Entah mengapa mendadak Foakin Sian ngambek Maka perlahan dua tangannya mengelus dua rambutnya sambil ujarnya Mengapa perkataanmu sendelap sendelup tak keruan Apa betul kau tidak tahu Kalau tidak kau katakan masa aku bisa tahu Toh aku bukan cacing dalam perutmu Aku sudah mengandung apa Kau sudah mengandung sumabing memeluk Foakin Sian dengan kencang Saking girang badannya gemetar dan mulutnya menggumam Kita bakal punya anak Bagai seekor domba yang nailman Foakin Sian Membiarkan sumabing memeluknya semakin kencang hingga susah bernapas Adik Sian, kau bertempat tinggal bersama Bibi Juyah Dimanakah suhu menyuruh aku sementara tidak memberi tahu kepada kau Mengapa aku tidak tahu kalau aku ada urusan Suhu atau aku dapat mencari kau Ai, engkoh bing Katamu pedang darah sudah terjatuh di tangan rasul penembus dada Begitulah kenyataannya Biar ku lapor kepada suhu untuk merebutnya kembali Jangan, aku bersumpah untuk merebutnya sendiri Malam terus merayap mendekati pagi Seng Surya sudah muncul dari peraduannya Jagat raya sudah terang benderang Sumabing berjalan keluar dari lobang pohon menggandeng tangan Foakin Sian Engkoh bing saat ini kau hendak kemana Aku hendak ke bukongsan mengadu peruntungan Mungkin aku dapat mencari jejak bunga iblis Siapa tahu aku pergi bersama kau Kita dapat saling membantu Tidak, adik Sian Apakah kau lupakah sudah ada? Itu tidak menjadi halangan Foakin Sian memberikan sebuah senyuman manis mesra yang menggiurkan kepada sumabing Tak tertahan sumabing lantas memeluk dan menciumnya sekali Begitulah mereka bergandengan menyusuri rimba menuju ke jalan raya Lalu ambil perpisahan dengan rasa berat dan haru Terima kasih telah menonton!